Ini dia, sosok yang dilaporkan Syahrini diduga penyebar pornografi. Hai hai, balik lagi di Carlota Project. Syahrini membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik dan pornografi. Ia membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya. Hal ini dibenarkan oleh Kamir Humas Polda Metro, Kambes Poli Yusri Yunus saat ditemui di kantornya. Jadi pelapor berinisial DS ini membuat laporan ke Polda Metro Jaya, kata Yusri Yunus. DS mempolisikan akun ad dan nunyanyir 99 karena diduga telah mengunggah dan menyebarkan video syur diduga mirip Syahrini di Instagram. Laporan tersebut dibuatnya pada tanggal 12 Mei 2020. Nah, laporan DS ini berisikan tentang kliennya Syahrini diduga namanya dicemarkan terhadap konten pornografi di media sosial, ucapnya. Laporan DS terregistrasi dengan nomor TBL slash 2779 slash 5 slash yan 2.5 2020 SPK1 PMJ, yaitu dengan korban Syahrini dan kerugian imaterial. Pihak Syahrini membuat laporan dengan pasal 27 JO, pasal 45 Undang-Undang ITE dan pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Masih berani nyinyir di medsos? Oke, jangan lupa komen ya. Hai guys, jangan lupa di-subscribe, share, dan like Carlo Top Project. Tunggu video baru dari channel ini.